Kita lanjutkanlah ya dok ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini, dok kalau masker hanya digunakan ketika bertemu orang, gimana ya dok ya, tapi tidak dipakai ketika di dalam mobil dan ketika berolahraga? Soalnya seperti kurang oksigen ketika bernafas. Seperti apa dok? Sebetulnya ini, itu hanya perasaan ambekannya. Orang Jawa itu ngomongnya ambekannya, karena kita tidak terbiasa. Ini sama seperti kayak perempuan udah mulai belajar pakai baju yang tertutup. Memang kelihatannya kalau pakai baju tertutup kayak saya ini, ya saya lehernya masih terbuka. Tetapi kalau lengannya tertutup, yang biasanya silir dulu. Kok rasanya kayak kurang silir? Ya sudah, nggak apa-apa. Tahan dulu. Alah bisa karena biasa. Jadi, tidak ada istilah yang disebut dengan oksigennya kurang. Itu hanya masalah kebiasaan. Nah, problemnya barangkali Anda panik. Coba kalau dengan masker, Anda mulai bernafas dengan tenang. Nah, biasanya orang Indonesia itu suka gerasa grusung. Nah, kalau ngomong itu kayak saya. Kalau saya ngomong karena saya membuat Anda tidak tidur ya, Mas Alvin. Tapi kalau ada orang Indonesia itu kalau bawaannya, kalau ngomong itu, waduh, kebropnya sampai keringat-keringat keluar semua. Ya, memang kalau menggunakan masker tidak nyaman. Ya, makanya ada yang disebut dengan akne, mas. Jadi, artinya timbul jerawat malahan. Jadi, yang paling penting adalah tempat yang terlindung masker ini pun harus dijaga kebersihannya. Jadi, kalau memang misalnya Anda merasa panas dan sebagainya, Anda barangkali masuk kamar mandi, Anda buka maskernya, Anda lap dengan tisu, atau Anda cuci muka sebentar, Anda raup, lalu kemudian maskernya digunakan lagi kalau maskernya tidak basah. Tapi begitu maskernya juga sudah mulai kuyuk, so, Anda harus ganti masker. Itu penting. Ya, jadi sekali lagi, nggak ada cerita yang disebut dengan pakai masker itu kelihatannya oksigennya kurang. Ya, sebab dari orang-orang, bahkan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, mereka itu tetap pakai masker loh, mas. Ya, karena dokternya nggak boleh tertular, gitu loh. Jadi, dan mereka ketika diukur dengan menggunakan oximeter, saturasi oksigennya masih bagus tuh, padahal dia pakai masker, gitu loh, mas. Jadi, ini adalah masalah kebiasaan kok. Tenang aja. Nanti Anda lama-lama biasa. Sama kayak orang kita pakai helm. Ya, dia nenganggu helm kan anggeles tengah mati tuh. Ya, enak. Sekarang buktinya kemana-mana Anda pakai helm. Anda nggak bisa mengatakan, kalau pakai helm nggak enak, kalau nengok susah. Nanti takutnya tabrahan, saya nggak bisa nengok. Nah, buktinya sekarang kamu pakai helm, baik-baik aja oksigenya. Gitu loh. Ini masih perihal masker dok. Dok, untuk menangkal COVID-19, jenis masker apa yang dianjurkan dok? Apakah harus surgikal mas dok? Begini, untuk awam kita tetap menganjurkan tidak menggunakan surgical. Karena apa? Pertama, mahal. Sekali pakai buang. Empat jam buang, empat jam buang. Dan nyampah nantinya. Nyampah itu yang repot gitu loh. Karena akhirnya Anda juga menebarkan virusnya, kalau Anda tidak mengerti bagaimana caranya membuang. So, kita selalu menganjurkan menggunakan masker kain. Nah, masker kain dengan catatan ada tiga lapis. Dan masker kain ini, nah ini yang menarik, mas. Saya pernah lihat ibu-ibu. Maskernya kelihatan tebal, bagus. Eh, di luarnya dikasih brokat. Lalu kemudian ada manik-manik. Lihat virusnya nempel. Virusnya nempel. Jadi, nggak usah neko-neko. Anda menggunakan masker yang lebih mudah untuk dicuci. Yang kalau Anda kucek, Anda peres, Anda rendam dalam air panas, Anda nggak merasa eman-eman. Nggak merasa sayang. Ya. Kain batik pun bisa. Asal bukan batik paris. Kalau batik paris itu terawang, mas. Ya. Betul-betul kain batik mori atau kain batik katun. Ya, tiga lapis. Ya, itu yang penting. Ya. Jadi, Anda bisa buka di YouTube bagaimana caranya untuk membuat masker dengan bertanggung jawab. Yang artinya saringannya ini memang cukup efektif untuk menangkal, apa namanya, virusnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.